Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita lanjutkan lagi ya Kita meloncat ke halaman 14 Ke halaman 14 Hana harus buka buku jawabannya Soalnya gak tahu artinya ini Banyak yang gak tahu 15 Berarti 15 ya Oh Hanaman 31 Oke ini dia Ruangan-ruangan Oke Silahkan dari Kak Laksmi Ini artinya ruangan-ruangan ya Yang nomor satu ya Kak Iya Kekecilan ya Mas ya Tunggu Nah ya Oke Kujuri Cuman status jumlah jenis atau kayak kemarin Kak? Seperti kemarin dong Gak boleh diskon Gak boleh diskon Iya Rujuri Rujuri itu Ini apa tipis Tipis Flexible Iya Terus kemudian Ini Rujuri Ini Rujuri Jar Atau ini jar 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 Iya Terus kemudian Ruangan-ruangan Berarti plural Tiga Jadi kalau misalnya ini kan akhiran suara Iya Kalau akhiran suara itu jumlahnya biasanya? Akhiran suara biasanya satu Tapi ini ternyata banyak Berarti Broken Broken plural Broken plural Beraturannya Iya Terus ini feminin Eh non-human Iya bener kan? Iya Terus kemudian Eh sudah kan Kak Jumlah Oh ini Iya Jumlahnya 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 adalah Iya banyak Kak Tiga Kan kalau tidak berakal harus Oh satu Satu F Satu F Iya Tidak berakal Jumlah tidak beraturan Tidak berakal Harus satu F Oke Iya Satu F Terus kemudian umum Umum Oke Ini juga Give away ya Kak Kalau kita punya majerur Kalau kita punya JAR Seperti ini berarti dia Full fleksibel Karena Yang setengah fleksibel Dia JAR-nya kan A Sama kayak nasep Oh iya Make sense? Iya U-A-A ya Iya Karena ini udah bisa Tunjukin I-nya Berarti dia full Fleksibel Oke Aimanu Aimanu juga Sumpah-sumpah Artinya Silahkan Kak Laksmi Lagi Oh Aimanu Ini tipis Fleksibel Fleksibel Aimanu 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 Bentar Rova Iya Terus kemudian I-O Sumpah-sumpah 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 Ini kan Masuk broken plural juga Berarti Satu F U Iya Satu F U Oke Keren Mantap Satu kali lagi ya Iya Boleh Oke Nomor berapa? Tiga Iya Muhsinina Ina Muhsinina Ini adalah Oh Ina 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 Tebal Tebal Oke Terus kemudian Fleksibel Terus kemudian Nasabjar Oke Tiga M U M U Umum Umum Oke Masya Allah Lebih Mudah ya Terasa Iya Kermarin Saya ada ekstra Ekstra pelajaran Oke Alhamdulillah Iya Jadi Skru ini Lagi ada Urusan Mau keluar Pastinya Assalamualaikum Bunda Aminah Waalaikumsalam Warahmatullabarokatuh Oke Alhamdulillah Ketemu lagi Ya Lampat Oke Langsung Kita lanjut ya Bunda Nomor 4 Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Sayyatin Kemudian Kemudian Tebal tipisnya ya Kak Tinting Feminine Feminine Umum Umum Masya Allah Oke Lanjut Mu'riddina Mu'riddina Sebentar Artinya apa ya Mu'riddina Enggak perlu Lihat artinya Oh Enggak perlu Artinya Fleksibel Oke Fleksibel Penuh ya Fleksibel penuh Kemudian tipis Yakin Mu'riddina Ina Semua yang Di tabel muslim Itu tebal Oh Iya Tebal Tebal Kalau versi tipisnya Apa Bunda Mu'riddi Iya Mu'riddi Panjang Mu'riddi Mu'riddi Kemudian Nah ini Mu'riddi Itu Rosak Mu'riddi Nah kan tadi ini Masa Nasab Oke Itu kan Oke Nah Tiga Jemaat Yata Lebih Kemudian Pan Metodif Kalau Una Ina Ina Dari Tabel Tabel 6 Iya Iya Semuanya Umum No Dari tabel muslim Maskulin atau feminin Maskulin Baru kemudian Tipenya Umum Karena tidak Tidak ada Al Jadi Sebelum Hana Lupa Hana Mau kasih Beberapa Trick Kalau kita Punya Tanwin Seperti ini Ada Tiga Yang sudah Langsung Terjawab Yang pertama Tanwin Pasti dia Full Flexible Flexible Sempurna Kenapa Karena Yang setengah Flexible Dan Non Flexible Dia Tidak Bisa Heavy Tidak Bisa Menjadi Versi Tebal Ingat Yang Hana Bilang Kalau setengah Flexible Atau Non Flexible Atau Tidak Flexible Dia Tidak Bisa Menjadi Tebal Karena Nanti Bisa Patah Nah Jadi Kalau Tanwin Sudah Pasti Flexible Sempurna Satu Yang kedua Dia Sudah Pasti Ini Umum Sudah Pasti Umum Dan Yang ketiga Sudah Pasti Tebal Nah Ini Hanya Dari Tanwin Kita Bisa Jawab Langsung Flexible Umum Tepat Kemudian Hana Mau Yang Nomor Berapa Oke Nomor Nomor 21 Kita Lihat Dulu Jawabannya 21 Itu Oh No Oke 21 Artinya Taman Satu Cuman Taman Oke Silahkan Bunda Ada Ia Kok Tipis Fleksibel dulu Fleksibel Fleksibilitasnya Fleksibel Full Nama Tempat 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 Ya Kemudian Tebal Atau Tipis Sipis Kemudian Jumlahnya Satu Oke Statusnya Dulu Maskulin Maskulin Satu Nasab Oke Nasab Satu Maskulin Betul Kemudian Umum Iya Umum Oke Oke Terima kasih Terima kasih Bunda Dan Masalah Kalau masih agar kan Pak Guru ya Bunda Ahab nih Bahana Aku belum terlalu paham juga Oke Coba dulu deh Boleh Coba deh Yang nomor 17 Yang nomor 17 silahkan Coba ya Bismillah 17 Tad Kirotan Statusnya Itu Kan Sebelumnya fleksibel Dan tebal Pipis dulu Oke Dia fleksibel ya mbak Dia tebal Karena ada tanwin Betul Terus statusnya Karena an Berarti nasab Jumlahnya Karena gak ada Ani Aini Atau una Ina Berarti Itu single Satu Gendernya Karena tamar Buttoh Mostly Feminine ya mbak Mbak Udah ya mbak Tipe Oh tipenya Karena gak ada Aliflam Berarti dia Common Umum Oke Alhamdulillah Alhamdulillah 18 Oke Asabila Itu Dia Dia fully Fleksibel ya mbak Iya Fully fleksibel Kenapa Karena Dia bukan nama orang Non-Arab Dia bukan nama tempat Dia tidak diahiri Dengan alif Maksura Untuk sementara Tiga aja Kalau ada tiga ini Berarti dia setengah Atau non-flexibel Oke Kemudian Tebal tipis Dia tipis Karena bukan Tanwin Oke Nah mungkin Kita bisa lihat Al Ingat Gimana 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 Kalau ada Al Tidak Usah Pusing Tebal tipis Iya Karena Al Tidak suka Tidak suka Tanwin Tanwin Iya Jadi kalau ada Al Kita tidak perlu Tebal tipis Oke Betul Terus Dia Nasep ya mbak Dia nasep Karena fatah Akhirannya Terus Dia jumlahnya Satu Terus Dia Bukan Feminine Berarti Maskulin Terus Dia Bukan Umum Proper Karena ada Aliflam Oke Khusus ya Kita disini Bilangnya Bahasa Indonesia Khusus Khusus Betul Khusus Bunda Amina Setuju Itu Gimana Yang Yang 18 Mas Sabil Tadi Flexibel Terus Jangan Jangan Ditanya Kemudian Nasep Ya Asabil Satu Suara Kemudian Maskulin Kemudian Khusus Jadi Bunda Ini Maskulin Ya Setuju Oke Kalau Kak Laksmi Halo Kak Laksmi Kak Habib 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 Oke Mas Egar Mungkin Kita Punya Habib Halaman 12 Oke Teman-teman Kita Buka Halaman 12 Ingat Kata Ustadz Nih Feminin Apa ya Because Arab Said So Karena Arab Bilang Begitu Nah Sabil Termasuk Salah Satunya Jadi Meskipun Dia kelihatan Maskulin Tapi Arab Udah Memutuskan Bahwa Ini Feminin Oh Itu Story Ya Betul Dalam Sebuah Perang Peperangan Bahana Puntan Ini Bahana Yang Terjemahkan Sendiri Iya Masya Allah Keren Ya Sedikit-sedikit Alhamdulillah Oke Alhamdulillah Jadi Termasuk Kabib Feminin Kabib Feminin Iya Jadi Ini Makanya Perlu Dihafalkan Kalau Tidak Nah Bisa Salah Ya Pokoknya Sesuai Kata Ustadz Teman-teman Ini Harus Benar-benar Mantap Iya Satu Kali Lagi Sembilan Belas Mas Egar Silahkan Iya Alma Itu Dia Fleksibel Terus Ada Aliflam Jadi Tidak Dipertanyakan Terus Dia Akhirannya Nasab Karena Fatah Oke Jumlahnya Satu Karena Gak ada Ani Aini Atau Una Ina Terus Dia Dia Maskulin Terus Karena Ada Aliflam Dia Khusus Oke Pak Hana Ini Sedikit Tadi Sudah Dua Kali Bilangnya Dia Satu Karena Tidak Diakhiri Aini 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 Una Ina Ina Mungkin Itu Kurang Tempat Karena Nanti Kan Diseminin Tani Taini Atun Atin Atin Jadi Sebaiknya Ini Karena Akhiran Suara Nah Gitu Jadi Kan Terkah Persemuanya Ya Kan Karena Akhiran Suara Makanya Dia Jumlahnya Satu Nah Begitu Jadi Secara Otomatis Yang lain Tereliminasi Iya Mbak Bener Kalau Bunda Hafni Mau Coba Bunda Hafni Mungkin Senior kita Hana Belum Tahu Bu Hafni Mau Coba Oh Mute Ya Halo Mute Ya Bu Hafni Bu Hafni Ya Oh Mungkin Oh Iya Gak Bapak Jadi Untuk Hari Ini Hana Mau Minta Tolong Sama Teman Teman Dilanjutkan Ini Nanti Hasilnya Di Foto Biar Kita Bahas Bersama Sama Di Grup Gimana Bunda Kira-kira Memberatkan Gak Ini Pokoknya Semampunya Aja Gak Perlu Semuanya Semampunya Aja Halaman Berapa Gak Halaman 14 14 Iya Tidak Perlu Semua Kalau Sanggup Semua Lebih Bagus Kalau Tidak Tidak Apa-apa Jangan Tergesa-gesa Mengerjakannya Lebih Teliti Lagi Karena Sebenarnya Teman-teman Konsepnya Udah Pada Ngerti Semua Tinggal Lebih Teliti Lagi Oke Hana Puntan Itu Slides Bisa Kudapet Dimana Ada Semua Di Grup Oh Di Link Itu Link Ressources Oke Thank you Mbak Sama Untuk Hari ini Hana Mau kasih Tambahan Sedikit Pelajaran Kita Yaitu Domir Pronoun Sebenarnya Hana Deg-degan Juga Mudah-mudahan Bisa Bismillah Ditutup Dulu Nanti lanjut Latihannya Di grup Aja Tunggu Dulu Mana Tadi Domir Itu Iya Jadi Kalau Kita Dalam Bahasa Indonesia Itu Lelah Untuk Yang Laki-laki Untuk Yang Perempuan Sama Kata Ganti Orang Seperti Ini Saya Aku Kamu Dia Mereka Kalian Nah Itu Semua Kan Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Arab Namanya Domair Atau Kalau Satu Domir Oke Teman-teman Udah Familiar Dengan Kata-kata Ini Kalian Kamu Aku Saya Alhamdulillah Mbak Hana Oke Jadi Dalam Bahasa Indonesia Yang berbeda Itu Kita Tidak Punya Perbedaan Untuk Kata Ganti Yang Feminin Kata Ganti Maskulin Semuanya Sama Jadi Kalau Hana Bilang Dia Nah Orang Indonesia Pasti Ini Belum Tahu Dia Laki-laki Atau Dia Perempuan Ya Kan Tapi Kalau Orang Arab Mereka Benar-benar Detail Jadi Untuk Setiap Gender Dan Setiap Jumlah Mereka Ada Masing-masing Namanya Nah Untuk Sekarang Hana Mau fokus Teman-teman Hafalkan Ini Begini Hua Humahum Kia Humahunna Hua Humahum Kia Humahunna Jadi Fokus Ke Enam Itu Aja Dulu Ini Ini Berulang Kali Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Sangat 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 Penting Jadi Bakalan Bakalan Gawat Kalau Teman-teman Tidak Hafal Jadi Ini Meskipun Harus Seminggu Menghapalnya Hana Ingin Teman-teman Sampai Hafal Kalau Belum Hafal Kita Jangan Pindah-pindah Pelajarannya Semuanya Semuanya Meskipun Dimute Dimute Biar Jangan Ini Tapi Kita Bareng-bareng Sama Hana Sebutkan Itu Mana Kelewatan Nah Oh ya Hu Hua Hu Ma Home Iya Enggak ada titiknya Ya Hu Ma Hu Ma Oke Ayo Binyut Dan Sama-sama Disebutkan Bismillah Rahman Rahim Hua Hu Ma Hum H 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 Ho H Hua Hum H H H H H No Uwakumahum Stia Humahunna Uwakumahum Stia Humahunna Uwakumahum Stia Humahunna Oke Oke, mulai dari yang sudah hafal ya. Setelah ini giliran Mas Egar. Saya dulu ya. Hua huma hum, hia huma hunna. Oke, silakan giliran Mas Egar. Oke. Hua huma hum, hia huma hunna. Oke, Kak Laksmi. Hua huma hum, hia huma hunna. Oke, Bunda Aminah. Hua huma hum, hia huma hunna. Oke, Bunda Hafni masih mute? Iya, saya. Hua huma hum, hia huma hunna. Masya Allah. Oke, sekali lagi deh. Biar mantap. Hua huma hum, hia huma hunna. Mas Egar. Hua huma hum, hia huma hunna. Kak Laksmi. Hua huma hum, hia huma hunna. Bunda Aminah. Hua huma hum, hia huma hunna. Oke, Bunda Hafni. Hua huma hum, hia huma hunna. Masya Allah. Emang orang Indonesia keren-keren sih. Langsung hafal. Karena yakin semuanya punya background belajar Bahasa Arab ya. Makanya hafal, Alhamdulillah. Kemudian, yang baris kedua. Baris kedua, yang selanjutnya. Ancah. Antuma. Antum. Gak usah pusing-pusing artinya dulu. Yang penting hafal dulu. Anti. Antuma. Antuna. Meskipun teman-teman sebenarnya sudah tahu, bahkan dengan artinya. Tapi, kan ini direkam. Untuk teman-teman yang sama sekali belum hafal, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Di-mute lagi, dan kita hafalkan sama-sama. Yang selanjutnya ini. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. 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 Oke, silakan Mas Egar. Oke, Mbak. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke, Kak Lakshmi. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Kak Bunda Aminah. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke, Bunda Aminah. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Masya Allah. Sekali lagi, Mas Egar. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Kak Lakshmi. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Bunda Aminah. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Bunda Aminah. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke, dimulai dari yang pertama. Hanya duluan. Hua huma huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Jadi, ada empat. Hua huma hum, satu. Kia huma hunna, dua. Anta antuma antum, yang ketiga. Anti antuma antunna, yang keempat. Jadi, ada empat baris. Silakan, Mas Egar. Oke. Hua huma hum, kia huma hunna, Anta antuma antum, anti antuma antunna. Kak Lakshmi. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke, Bunda Aminah. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Bunda Hakmi. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Masya Allah. Kembali lagi ke Mas Egar. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Kak Lakshmi. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Bunda Aminah. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Bunda Hakmi. Hua huma hum, kia huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke. Yang terakhir, yang baris kelima, ana nahnu. Ana nahnu. Ini baris kelima, ana nahnu. Jadi, huwa humakum, hiya humakunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa humakum, hiya humakunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Silakan, Mas Eger. Huwa humakum, hiya humakunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, Kak Laksmi Bunda Kami Masya Allah Jadi bagi teman-teman Yang mungkin Menonton rekaman ini Mungkin teman-teman Ada yang membutuhkan Waktu lebih lama untuk menghafal ini Teman-teman disini Kebanyakan mereka punya Pernah mungkin belajar Bahasa Arab sebelumnya Makanya kedengarannya mudah Alhamdulillah Tapi bagi teman-teman yang baru Mau menghafalkan ini Jangan merasa Wah yang Belajar di rekaman ini Yang ikut live Semuanya langsung hafal Kok saya gak bisa langsung hafal Jangan berkecil hati Hana sendiri Ini Waktu mempelajari Dolmir ini Butuh waktu berhari-hari Untuk hafal Tidak seperti teman-teman yang disini Karena Itu Pertama kali Hana belajar bahasa Arab Jadi berhari-hari Dan Hana Sampai pegel mulutnya Ngapalin itu Nah Jadi Setiap orang berbeda-beda Butuh waktu berbeda-beda Untuk Menghafal ini Yang penting Tetap semangat Istiqomah Dan Niatnya Lillahi ta'ala Insyaallah Dimudahkan Dilancarkan Oke Semuanya Yang kita hafalkan tadi Huwa humahum Kia humahunna Anta antuma antum Anti antuma antunna Ana nahnu Ini semuanya Rafa Nah ini akhirnya apa Nasab A Nah ini akhirnya I Anti Berdasarkan Kita pelajari Kalau Rafa Diakhiri dengan U Nasab Diakhiri dengan A Jar Diakhiri dengan I Nah ini Harusnya Anta nasab Ini juga Harusnya nasab Anti Harusnya Jar Ya kan Tapi Pronon ini Bandel Dia adalah Ism yang Bandel Udah dibikin Aturan Kalau U Kamu harus Rafa Kalau Nasab Kamu harus A Kalau jar Kamu harus I Kata pronon Gak mau Saya gak Ikut Aturan itu Saya Punya Aturan Sendiri Apa Pokoknya Semua Yang Barusan Kita Hapalin Itu Rafa Ini Dalam Bahasa Indonesia Apa ya Independent Dan Itu Kata ganti Yang Berdiri Sendiri Kata ganti Yang Berdiri Sendiri Panjang Banget Apa ya Supaya Mudah Diingat Kata ganti Kata ganti Kata ganti Kata ganti Orang Atau Domair Semuanya Yang ini Rafa Tidak peduli Dia akhirannya A Tidak peduli Dia akhirannya I Tetap Rafa Gak mau Disuruh Nasab Gak mau Disuruh Jar Oke Oke Jadi itu Yang Kita Pelajari Hari ini Untuk Diingat Juga Domir Selalu Rafa Untuk Sekarang Ini Domir Selalu Rafa Nanti Kita Akan Lanjutkan Vertinasot Sama Jarnya Oke Dan Ya Nah Kira Cukup Sampai Disini Saja Dulu Ini Ada Waktu Dua Menit Lagi Nanti Jangan Lupa Ini Dikerjakan Dan Dipoto Kalau Tempatnya Cuman Satu Satu Tidak Apa-apa Yang Penting Dikerjakan Oke Namatikan Dulu Rekamannya Tidak Tidak